Tim pemantau tempat hiburan Kabupaten Pamekasan menggelar rapat di ruang sidang sekda Kabupaten Pamekasan hadir dalam rapat tersebut PLT Sekda Muhammad Alvi, Nor Fadila, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sekaligus sebagai ketua tim pemantau dari perwakilan ulama atau Auma, LPI, FPI, serta ketua peguyuban pengusaha hiburan di Pamekasan Ketua peguyuban pengusaha hiburan Pamekasan Agus Sujarwadi merasa kecewa ketika rapat yang seharusnya menghasilkan keputusan dibukanya kembali tempat karaoke yang menyesuaikan dengan perampu baru ternyata tidak menghasilkan keputusan Ia menambahkan pihaknya kecewa karena kurang ketegasan dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak menemukan titik temu Di hari lengkap semuanya harapan kami dari pengusaha itu malam minggu kan sudah bisa buka Jadi hanya menunggu SK tim dari yang ditandatangin dari Wabung Tapi kenyataannya disini saya melihat ketidaktegasan dari pimpinan Pimpinan Sidang yang awalnya di pimpin sekedar kemudian ke Bu Fadila Tapi yang jelas kami dari pengusaha sangat ketewa Karena ini kan tidak ada ketegasan dari Pemkap Sementara ketua tim pemantau tempat hiburan Pemekasan Nur Fadila Enggan berkomentar pada awak media setelah selesai rapat Dengan demikian rapat yang membahas tempat hiburan tersebut berakhir deadlock Mohamad Hassan, JTV